Penjagaan ketat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri. Para petugas ditempatkan baik di dalam kantor maupun lingkungan sekitar kantor KPU Palembang. Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan, meski rekapitulasi sudah selesai pada Kamis Dinihari, pihaknya tetap menerjunkan 250 personil gabungan dan dilengkapi senjata. Selanjutnya, para petugas masih akan bertugas di kantor KPU Palembang, namun dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada, hingga waktu yang belum ditentukan. Polresta Palembang bersama-sama jajaran Kodim 0418 Palembang, kita menurunkan sebanyak 250 personil gabungan TNI Polri, yang mana ini kita siapkan atau diploting di kantor KPU dan sekitarnya.